Halo, selamat datang di channel Om Bon Bon, terima kasih sudah mampir. Di video kali ini, saya mau sharing tentang cara menggunakan Win32 Disk Imager untuk membuat disk image dari media penyimpanan, bisa berupa flash disk, hard disk, atau CF card, atau media penyimpanan lainnya. Software Win32 Disk Imager ini gratisan, kita bisa download installernya dari internet. Jadi, saya di sini pakai Google Chrome, saya buka Google Chrome, lalu saya ketikan di sini Win32 Disk Imager. Nah, di sini kelihatan banyak hasilnya, ada dari beberapa situs, ada yang dari Surfforge, ada juga yang dari Win32 Disk Imager.download, saya pilih yang official site, jadi saya klik kanan di sini, lalu saya open in a new tab. Nah, ini hasilnya, bisa dilihat, Win32 Disk Imager, write ISO image to USB Drive. Jadi, selain write, dia juga bisa read, yang artinya kita bisa buat image. Klik tombol download di sini, ada informasi, sedikit juga di bawahnya itu ada alternatif-alternatif selain Win32 Disk Imager. Bisa kita bahas nanti, tapi di video kali ini, kita fokus ke Win32 Disk Imager. Di sini kelihatan dia compatible dengan beberapa platform, selain Windows, ada juga Linux. Oke, saya download Win32 Disk Imager-nya. Kita tunggu sampai proses download selesai. Nah, proses download sudah selesai. Kalau saya, langsung saya klik saja di bagian ini. Untuk jalankan installernya, muncul user account control. Saya klik tombol yes, proses instalasi Win32 Disk Imager berlanjut. Kita ikuti saja prosedurnya. Klik next, next. Klik next lagi, lalu saya klik install. Dan selesai. Oke, saya langsung buka software-nya. Klik tombol ini. Nah, ini dia software Win32 Disk Imager-nya. Sesederhana ini, tapi sangat powerful. Bisa dilihat di sini, device masih kosong karena saya belum colok full flash disk ke komputer. Sekarang saya colok flash disk-nya. Dan dia langsung terdeteksi. Drive letter-nya langsung terpilih secara otomatik di sini. Saya klik tombol icon folder ini untuk menentukan nama file yang mau saya pakai untuk file image-nya nanti. Di sini, karena saya pakai flash disk, saya ketik USB image. USB image. Nah, di sini saya tidak tambahkan extension-nya, dot apa itu. Di sini kita bisa pakai dot img atau kita juga bebas kalau tidak mau pakai extension. Pastikan semuanya sudah benar. Drive-nya, lalu kita bisa klik tombol read. Ini proses pembuatan image file dari flash disk dimulai. Progress-nya bisa dilihat di sini. Kita tunggu sampai proses pembuatan image selesai. Oke, proses pembuatan image dari flash disk sudah selesai. Read successful, kita klik OK di sini. Lalu exit. Yang berikutnya tentu saja setelah kita dapat file image, kita buat sendiri atau kita dapat dari sumber lain dan kita mau merestore image itu ke media penyimpanan lain, kita bisa gunakan win32 disk imager, tapi proses-prosesnya kebalikan dari kita buat image tadi. Langsung saja di sini kita buka aplikasi win32 disk imager. Kita klik yes di user account control window. Di sini kita pastikan device drive letter yang terpilih sudah sesuai dengan flash disk yang kita colok. Hati-hati pada saat melakukan restore ini, karena kalau kita colok lebih dari satu eksternal device, kita harus pastikan benar-benar yang mana yang mau kita restore image filenya, khawatir nanti salah restore karena datanya hilang yang ada di flash disk. Kalau sudah yakin, kita klik tombol folder, lalu kita cari file yang tadi kita sudah buat, file image-nya. Bisa dilihat di sini, di foldernya itu kosong. Padahal tadi kita sudah buat image di folder ini. Perhatikan bahwa tadi kita buat image-nya tanpa extension, jadi tanpa .img. Sementara pilihannya di sini adalah menunjukkan semua file, filternya di sini menunjukkan semua file yang berekstensi .img. Tinggal kita pilih saja untuk menunjukkan semua file. Nah, di sini ada file kita yang tadi kita buat. Kita pilih, setelah pastikan semuanya benar, kita klik tombol yang tadi read, sekarang kita klik tombol write. Di sini ada peringatan, hati-hati. Sekali lagi, restoring image ke flash disk itu berbahaya. Kita klik yes, karena kita sudah yakin. Sekarang tinggal kita tunggu proses image restore-nya selesai. Nah, proses restore image ini memang biasanya lebih lama daripada create image, karena kecepatan baca dan kecepatan tulis media penyimpanan itu memang berbeda. Nah, proses restoring image sudah selesai. Message-nya successful. Kita bisa klik tombol OK, lalu exit. Sekali lagi, terima kasih sudah mampir sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!